Jelang Persib Bandung hadapi Persebaya Surabaya, begini kondisi cedera empat pemain maung. Kondisi Persib Bandung belum sepenuhnya menggemberikan menjelang melawan Persebaya Surabaya. Laga Pekan ke-8 Liga 1 2024 hingga 2025 itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, 18 Oktober 2024. Terkini, kondisi David Dasilva memburuk lagi. Padahal juru gedor utama itu sebelumnya sudah dimainkan melawan Madura United dan Zhejiang. Bukan cuma David, total ada empat pemain yang dalam pengawasan karena cedera. Setelah laga lawan Zhejiang, David mengaku bagian atas pahannya kembali tidak nyaman. Selain David, tiga pemain lain yang sedang cedera adalah Bek Gustavo Franca, Bek Rezaldi Hehanusa, serta Febri Hariadi, Dr. Tim Persib Bandung, Rafi Ghani, membenarkan memang ada empat orang pemain yang masih dipantau masa pemulihan cederanya. Rafi mengatakan, untuk Febri Hariadi memang setelah dua bulan ini sudah tidak menggunakan alat. Perkembangannya sangat baik, mudah-mudahan recovery-nya akan tambah cepat, kata Rafi saat ditemui di Sport Jabat, Arca Manik, Jumat, 11 Oktober 2024. Sedangkan, untuk Rezaldi, masih ada cairan di lutut kirinya dan kini sedang menjalani terapi. Untuk Gustavo memang masih sedikit cairan di bagian paha yang cederanya, kata dia. Rafi menjelaskan, sedangkan untuk David, yang cedera bagian otot ternyata ada keluhan sedikit. Ada kecurigaan dari kita untuk bagian ototnya semuanya sudah dalam keadaan baik. Adduktor, bagian abdomen bagian bawah dan paha sudah membaik, kata dia. Cuma, kata Rafi, ada sedikit sekali keluhan tidak nyaman sehingga langsung lakukan pemeriksaan USG, dan memang ada sedikit pembesaran di bagian kelenjar, Rafi mengungkapkan, pihaknya tetap ingin para pemain yang sedang cedera benar-benar 100% tidak ada keluhan. Menguak rekor ganas Persebaya Surabaya, tak pernah kebobolan di laga tandang jelang hadapi Persib Bandung. Persebaya Surabaya sedang dalam tren positif jelang laga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025 melawan Persib Bandung. Pertandingan yang akan digelar pada 18 Oktober 2024 ini dipastikan berlangsung tanpa penonton, akibat hukuman yang dijatuhkan kepada Persib pasca kerusuhan melawan Persija Jakarta. Kondisi tanpa penonton ini bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Persebaya Surabaya, yang harus berhadapan dengan tim yang memiliki basis supporter besar seperti Maung Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyadari bermain di kandang Persib tanpa kehadiran supporter lawan memberikan sedikit keuntungan bagi Green Force, Persebaya Surabaya memiliki modal berharga berupa rekor pertahanan yang luar biasa. Hingga pekan ke-7 Liga 1 2024-2025, Green Force belum pernah kebobolan satu gol pun dalam laga tandang. Dari semua pertandingan yang telah dijalani, Persebaya Surabaya baru kebobolan dua gol, dan itu pun terjadi di kandang. Rekor pertahanan solid ini tak lepas dari performa gemilang duet back tengah Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya, yang tampil tangguh di lini belakang bagi Paul Munster, menjaga performa pertahanan tim akan menjadi kunci dalam menghadapi tim sekuat Persib. Tak hanya lini pertahanan yang solid, lini serang Persebaya Surabaya juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Dengan kembalinya beberapa pemain dari jeda internasional, Munster memastikan timnya akan memiliki komposisi terbaik untuk menghadapi laga penting ini. Lupakan hasil imbang, timnas Indonesia wajib fokus hadapi Tiongkok dan minimalkan kesalahan sendiri. Timnas Indonesia harus segera melupakan hasil imbang dua-dua melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski telah tampil penuh semangat dan sempat unggul, skuad Garuda gagal mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir, sebuah momen yang tentu menjadi pelajaran penting sebelum menghadapi laga berikutnya melawan Tiongkok, Selasa, 15-10. Laga dramatis yang digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 memperlihatkan perjuangan keras timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini harus mengalihkan fokus sepenuhnya pada laga melawan Tiongkok yang akan menjadi tantangan berat selanjutnya. Minimalkan kesalahan adalah kunci bagi Indonesia untuk memperbaiki performa mereka. Dalam pertandingan melawan Bahrain, tercatat bahwa timnas Indonesia melakukan 27 pelanggaran, jauh lebih banyak dibandingkan dengan Bahrain yang hanya melakukan 10 pelanggaran selain itu, serangan balik cepat yang sering diandalkan oleh Indonesia terbukti efektif, seperti terlihat dari gol kedua yang diciptakan Rafael Struik. Namun, tim perlu lebih efektif dalam memanfaatkan peluang, mengingat di laga melawan Bahrain banyak serangan yang gagal berbuah gol karena kurangnya koordinasi di lini depan. Komentar Mateo Kocijan jelang Persib Bandung jamu persebaya Surabaya merasa senang. Gelandang Persib Bandung, Mateo Kocijan, berharap poin penuh didapat saat menjamu persebaya Surabaya. Pertandingan pekan ke-8 Liga 1 2024 hingga 2025 itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat, 18 Oktober 2024. Sebelumnya, Persib berkandang di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, selama Stadion GBLA direnovasi. Kami akan memberikan yang terbaik, dan saya harap kami menang supaya bisa naik ke posisi yang lebih baik di klasemen sementara, kata Mateo setelah berlatih di Stadion Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Kamis, 10 Oktober 2024. Menjelang laga ini, Mateo mengatakan sudah bisa beradaptasi dan bermain dengan baik di tim Maung Bandung. Dia pun akan memanfaatkan waktu persiapan sebaik mungkin agar benar-benar siap menghadapi persebaya yang saat ini di puncak klasemen sementara. Saya berharap bisa terus lebih baik setiap harinya. Saya rasa semua di tim sudah bermain lebih baik, katanya. Di Liga 1, Mateo selalu terlibat dalam pertandingan. Dia menjadi pilihan utama dalam tiga laga tetapi dua kali diganti. Selain itu, dia empat kali turun ke lapangan saat menjadi pemain cadangan. Kini, menit mainnya berada di angka 339 dengan dua kartu kuning dia dapat. Selain di Liga 1, Mateo juga selalu ditampilkan pelatih Bojanhoda di AFC Champions League 2 ACL 2. Dia selalu bermain penuh dalam dua laga yang telah dijalani persib melawan Port FC. Bahkan, dia bermain di posisi back tengah bersama Kakang Rudianto dan Nick Kuipers saat tandang ke markas Hejiang.